Baik, kita akan lanjutkan membuat aplikasi RSAPA-nya. Jadi, kita akan membuat nested JSON. Yang dimaksud dengan nested JSON itu apa? Jadi, bentuknya seperti ini. Jadi, ketika kita bikin format JSON, misalnya, ada tiga mahasiswa di sini. Nah, si mahasiswa dengan nama Excel, misalnya, dia telah mengambil lima mata kuliah. Nah, kalau secara default-nya itu, nanti si values JSON-nya itu akan menurun ke bawah terus ya. Tapi, karena kita akan membuat nested, jadi kita grouping berdasarkan nama mahasiswa dan mata kuliahnya. Jadi, nanti akan bertambah 3D kei namanya mata kuliah gitu. Jadi, caranya adalah kalian ingat-ingat mata kuliah tentang basis data ya, tentang join. Jadi, kan kemarin kita sudah bikin tabel mahasiswa di database kita yang isinya adalah ID mahasiswa, nama, NIM, dan jurusan. Sedangkan kita akan menambahkan dua tabel baru, yaitu tabel mata kuliah dan tabel KRS. Nah, tabel mata kuliah ini isinya ID mata kuliah, mata kuliah, dan SKS. Sedangkan untuk KRS sendiri, itu isinya adalah ID KRS, nanggal KRS, ID mata kuliah, dan ID mahasiswa. Jadi, ketika mahasiswa KRS-an itu, dia kan pasti mengambil tidak hanya satu mata kuliah. Jadi, satu mahasiswa bisa mengambil berbagai mata kuliah. Itu ya. Atau bisa juga satu mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Sama saja sebenarnya, tapi yang akan kita praktekan adalah ketika mahasiswa KRS-an, ya kan, satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Oke, kita langsung praktek saja. Jadi, nanti kita outputnya adalah bikin seperti ini, ya teman-teman, ya. Jadi, bikin mata kuliah, kemudian list nama mata kuliahnya itu di salah satu nested, namanya nested JSON. Oke, langsung kita praktekan saja. Buka Google Chrome-nya. Kita kemarin baru di tabel mahasiswa, jadi kita bikin baru lagi. Bikin baru, ini ya, new. Satu tabel mata kuliah, ya. Sing-nya ID mata kuliah. Dia harus auto-ingremen. Ya, dia primary key, dia note 0 juga. Kemudian, mata kuliah. Partchart, karena dia text. Pesan 50. Kemudian, SKS, ya. Kalau SKS, dia bilangan, jadi dia harus integer. Kemudian, kita pilih save. Oke, kita sudah punya dua. Lalu, kita bikin lagi satu tabel namanya tabel KRS. KRS isinya apa? ID KRS. 11. Itu increment. Oke, dia. Kemudian, tanggal. Tanggal KRS, date ya. Kemudian, ID mata kuliah sama ID mahasiswa, ya. Jadi, kita akan menggunakan foreign key ini, yaitu ID mata kuliah dan ID mahasiswa, biar terhubung dengan dua tabel yang tadi, ya. Oke. Kita save. Oke, jadi kita sudah punya tiga tabel, ya, teman-teman, ya. Kita sudah punya tiga tabel, yaitu tabel KRS, mahasiswa, dan mata kuliah. Jadi, seperti ini. Mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Dan di KRS ini, kita punya file namanya ID mata kuliah dan ID mahasiswa. Karena dia sebagai foreign key, kita akan hubungkan, kita bikin relasi. Jadi, ketika KRS, ID mahasiswa, dia akan terhubung dengan ID mahasiswa. Dan ketika kita pilih key ID mata kuliah, dia akan terhubung dengan mata kuliah. Oke. Kita bikinkan relasi di sini, KRS, ya. Karena relasinya ada di tabel KRS. Oke. Kita pilih structure, kita pilih yang ini, relation view. Oke. Intinya pilih case gate. Kolomnya apa? ID mahasiswa. Kita ambil dbrs.fpn, nama database-nya, tabelnya adalah tabel mahasiswa, dan kolomnya adalah ID mahasiswa, ya. Satu, kita tambahkan lagi. Satu, ID mata kuliah, dbrs.fpn. Mahasiswa, sorry, mata kuliah, dan ID mata kuliah, ya. Kalau sudah, kita pilih save. Jadi, kita sudah bikin dua foreign key. Yaitu foreign key yang di tabel KRS, yang merujuk ke ID mahasiswa, dan merujuk ke mata kuliah, ya. Jadi, ini kita sudah bikin foreign key yang menyambung ke sini, dan menyambung ke sini. Oke, kita... Ini kan masih kosong, nih. Kita cek, kalau mahasiswa, kita kan kemarin sudah punya data seperti ini, ya. Sudah punya data seperti ini. Kita tambahkan like dulu data mata kuliah. Pake insert. Mata kuliahnya apa? Algoritma dasar, SKS-nya tiga. Terus, PPL, tiga, ya kan. Dua, ya. Kita tambah lagi. Terus, pemrograman website. SKS-nya tiga. Sama main proyek. Misalnya, tiga. Kita tambah lagi, lima, ya. Kita bikin lima. Apa ya? SIS. SIS. Tata. Tiga. Kemudian, sistem. SIS. Misalnya, tiga juga. Oke. Jadi, kita sudah punya enam, enam mata kuliah. Kemudian, kita coba masukkan data di KRS. Oke. Kita insert. Misalnya, tanggal KRS-nya adalah hari ini. Ya kan. Misalnya, mata kuliah algoritma dasar diambil oleh mahasiswa Excel. Kemudian, kemudian, apa lagi? Proyek perangkat lunak diambil juga sama Excel. Ya. Go. Oke. Jadi, si ID yang lima itu kan Excel nih. Dia sudah mengambil dua mata kuliah. Misalnya, dia kita ngisit lagi. Si Excel lagi saja. Kita mengambil. Pemrograman website. Excel juga. Terus, dia mengambil manajemen proyek. Excel juga. Terus, tiba-tiba ada mahasiswa baru. Dia yang ambil pemrograman website. Namanya. Nah, dia. Terus. Dia mengambil wasis data. Nah, dia juga. Oke. Jadi, di sini. Kita sudah nge-record 6. Ya. Kita coba cek join-nya. Kita pakai ini. Seperti biasa. Select. Kita pengen nampilin apa nih? Ya kan? Kita pengen nampilin. Yang jelas itu. Mahasiswa. Dot apa? ID mahasiswa. Mahasiswa dot. Name. Ya kan? Mahasiswa dot. Nama. Mahasiswa dot. Curusan. Kemudian. Matakuliah dot. Matakuliah. Matakuliah dot. SKS. Jadi, kita akan nampilin ID mahasiswa. Name. Nama. Curusan. Matakuliah. Dan SKS. Oke. Dari tabel apa? Dari tabel. KRS. Ya kan? join tabel matakuliah. Join. Tabel. Mahasiswa. Oke. Where. KRS dot. ID matakuliah. Sama dengan. Matakuliah dot. ID matakuliah. N. N. KRS dot. ID mahasiswa. Sama dengan. Mahasiswa dot. ID mahasiswa. Oke. Kita order. Order by. Mahasiswa dot. ID mahasiswa. Kita coba jalankan. Oke ya. Jadi tampil seperti ini. Jadi kita sudah menjoinkan 3 tabel. Yaitu tabel KRS. Tabel mahasiswa dan matakuliah. Jadi si Excel. Ngambil manajemen proyek. Ngambil algoritma dasar. Ngambil pemprograman website. Ngambil proyek perangkat lunak. Kemudian si Nadia. Ngambil basis data dan pemprograman website. Jadi. Seperti ini. Query-nya. Disimpan ya. Dicopy. Disimpan. Ini nih. Kalau nggak jangan ditutup dulu. Kita kembali lagi ke sini ya. Ke controller.js. Kita bikin sebuah. Apa namanya? Oh sorry. Kita bikin dulu response. Di. Response. Untuk. The. Kita kuliah ya. Oke. Caranya kita. Jadi si. Export ini. Nested. Kita bikin sebuah. Modul. Dot. Apa. Oke. Nested gitu ya. Misalnya. Tapi. Boleh diganti. Dengan yang lain. Function. Seperti biasa. Values. Ini values untuk menangkap. Data JSON-nya. Kemudian kita dalam bentuk response. Oke. Kita lakukan dulu. Akumulasi. Akumulasi ini. Kita bentuk dengan. Sebagai data constant. Seal gitu ya. Terus. Isinya. Kita ambil yang ini. Yang values. Jadi data. Data JSON-nya. Kita reduce. Kita reduce. Kita reduce. Akumulasi. Kan. Akumulasikan. Item. Oke. Si. Maksudnya reduce adalah. Kita akan mengubah. Salah satu. Lainnya. Jadi single value gitu. Nanti ya. Kita. Yang dimaksud dengan single value adalah ini. Ini ya. Jadi kita jadikan. Kita groupkan. Biar mata kuliah ini. Jadi satu gitu. Oke. Item. Kemudian. Biasa. Arrow function. Terus. Kita. Tukang. Key. Groupnya. Kita akan mengidentifikasi berdasarkan apa nih. Atau group by gitu ya. If. Akumulasikan. Kita akumulasikan. Item. Dot. Nama mahasiswa. Oke. Kemudian. Buatlah. Variable. Group. Namanya. Nama mahasiswa. Oke. Isinya apa? Kita bikin constant dulu. Kita groupkan. Adalah. Kumulasikan. Item. Nama. Item. Dot. Nama. Terus. Check. Kita cek nih. Jika isi. Array. Adalah. Mata kuliah. Ya kan. Kita if lagi nih. Kita if. Kita cek lagi. Array. Is. Array. Apakah di dalam array tersebut terdapat mata kuliah yang sama gitu. Berdasarkan nama. Berdasarkan mata kuliah. Oke. Jika iya. Kita tambahkan value-nya. Ke dalam grup mata kuliah. Jadi gini ya. Group. Dot. Mata kuliah. Dot. Push. Ya kan. Push itu memasukkan value baru ke dalam array. Di item. Mata kuliah. Jadi. Kita push. Jadi kita cek. Ketika ada. Mata kuliah yang sama. Yang dimiliki oleh seorang Excel. Seorang mahasiswa. Kita akan kelompokkan grupnya gitu. Oke ya. Lanjut. Disini. Jika tidak. Maka. Abaikan ya kan. Abaikan. Maka. Group. Dot. Mata kuliah. Sama dengan. Array. Group. Dot. Mata kuliah. Item. Dot. Mata. Oke. Jika tidak. Jika tidak akumulasikan item. Nama sama dengan item. Jadi abaikan. Oke. Lanjut. Kita. Return. Datanya. Sebagai data. Akumulasikan. Lalu. Seperti ini. Oke. Ini ya. Jadi. Biar. Responsnya sama. Ya. Biar responsnya sama. Ada. Status 200. Valiumnya adalah nilai. Ini. Kita bikin. Variable baru. Variable data. Ya. Sama seperti. Ini. Ya. Kita copy. Variable data. Itu. Valuesnya adalah hasil ya. Ini ya. Dari sini. Variable hasil. Kemudian. Kita. Resnya. Responsnya. Dalam. Kita ubah dalam bentuk JSON. Valuenya adalah. Data ya. Data ini. Kita jadikan JSON. Kemudian. Res. 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 Oke. Seperti ini sudah. Jangan lupa simpan. Kemudian. Kita udah bikin. Res. Kita kembali ke controller.js. Kita bikin. Nampilkan. Mata. Liat. Group. Ya. Jadi kita akan bikin modul baru. Exports. Ampil. Group. Kita kuliah. Ya. Seperti biasa. Kita bikin function. Require. Res. Seperti biasa. Lalu bikin connection. Query. Tampilkan join-nya. Yang tadi ya. Yang ini ya. Di. Di gitu ya. Panjang ya. Apa. Ini koma ya. Koma enter. Di sini kita bikin function. Seperti biasa. Function. Function-nya adalah. Sorry. Function. Kan. Function jika error. Tor. Raus. Dan. Fields. Oke. Jika error. Oke. Jika error. Tampilkan error. Kemudian. Jika tidak. Kita tampilkan. Response. Function-nya apa tadi? Oke. Nested ya. Oke. Nested. C-nya adalah. Raus. Dan. Rats. Oke. Sudah. Mereka kita pasang root-nya. Di sini boleh ya. App. App. Root. Root-nya. Kita misalnya pengen. Apa nih. Tampil. Slash. Tampil. Tampil. Mata kuliah aja ya. Tampil. Mata kuliah. To. Dot gate. Gate-nya adalah. Dia songku dot. Apa tadi? Tampil. Group. Mata kuliah. Oke. Kita simpan. Kemudian kita. Jalankan ya. Node. Sampai. Error enggak? Coba. Ini kan tampil. Mata kuliah ya. Kita coba buka. Postman. Tampil. Mata kuliah. Formatnya gate. Tersen. Ini ya. Benar ya. Jadi si Excel. Mata kuliahnya. Ada manajemen project. Ada algoritmata dasar. Ada programan Node-Send. Ada perangkat lunak. Kemudian yang mahasiswa yang namanya Nadia itu. Ngambil wasis data sama programan Node-Send. Jadi kita udah bikin. Bisa bikin nested. Dan jika nanti pengen lebih komplek lagi. Bisa aja kita akalin pakai. Function-function yang sudah ada. Yang tadi saya ajarkan. Jadi teman-teman bisa bereksplorasi lebih dalam lagi. Oke. Untuk materi ini kita cukupkan. Nanti kita akan lanjut. Bikin ototifikasi sama otorisasi. Res API kita. Oke. Dari saya cukup. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.